Video kali ini saya akan sharing ke kamu untuk bisa membuat kamu tuh ada inspirasi untuk memulai ide usaha apa aja. Pertama itu adalah makanan cepat saji bahan organik. Jadi saat ini makanan cepat saji sudah sangat banyak varian rasa. Bahkan harga dari restoran cepat saji yang sudah banyak itu pun sangat mendukung dengan gaya hidup masyarakat kita saat ini. Akan tetapi, satu hal yang mereka hiraukan yaitu di bagian kesehatannya. Kebanyakan makanan cepat saji atau fast food itu mengendung bahan baku yang kurang menyehatkan bagi badan kita. Maka dari itu, kita bisa membuat bisnis yang memberikan makanan cepat saji namun dengan menggunakan bahan organik sehingga lebih sehat. Jadi kita fokusnya untuk menjual ide kita sebagai salah satu fast food dengan healthy and quality nutritious food. Kedua adalah jasa penulis online. Penulis online ini sangat potensial juga dengan seiring berkembangnya perkembangan digital. Website-website yang semakin banyak di dunia ini tentu saja berarti dibutuhkan lebih banyak penulis online. Jadi pekerjaan ini masih jarang dilakukan. Sedangkan demand-nya semakin lama, semakin tinggi. Karena beberapa owner website memerlukan jasa ini. Karena ini untuk melakukan pemaksimalkan SEO. Jadi kita bisa mulai usaha ini dengan sebagai freelance terlebih dahulu. Kemudian saat mungkin sudah lebih besar dan mungkin memiliki cukup modal, kita bisa hire beberapa orang dan dilatih. Dan perlu diingat untuk menulisannya harus original dan tidak berupa copy paste. Ketiga itu adalah bisnis dagang online. Yaitu adalah yang sekarang saya lakukan juga. Yaitu adalah jualan online di marketplace. Ataupun kamu membangun website sendiri terintegrasi yang menjadi e-commerce. Jadi kamu jualan dari website sendiri. Kalau untuk bisnis online ini saya sangat dukung banget. Jadi kamu bisa melakukan bisnis ini dengan modal yang sangat minim. Ini mirip saya pada awalnya juga. Jadi kita bisa dengan melakukan secara dropshipping tanpa kita nyetok. Lalu kita pelan-pelan akumulasi modal, terus menerus, dan ilmu juga. Maka kita bisa menjadi reseller dan kita bisa membeli parang dengan kuantiti grosiran dan kita nyetok dan kita handle operasionalnya. Untuk video saya lainnya, saya akan jelasin bagaimana kamu bisa mendapatkan uang yang cepat dan juga ada hasil di video saya lainnya. Kalian bisa langsung pergi cek aloja. Dan keempat adalah usaha perusaha. Jadi semua orang zaman sekarang tentu saja mempunyai handphone. Dan handphone pastinya memerlukan kuota ataupun pulsa. Maka jadi hal ini bisa menjadi peluang usaha bagi kamu. Karena untuk apa ada handphone disetakan tanpa pulsa ataupun kuota. Jadi selagi handphone masih ada, bisnis ini tidak akan bisa mati. Ataupun selalu ada demand. Jadi ini adalah ide-ide usaha yang sekilas bisa membuat kamu terinspirasi. Jadi kamu tuh bisa lihat usaha apa yang mungkin kamu sekarang double ataupun bisa dibilang tuh yang bisa dilakukan sekarang. Dan mungkin cocok dengan skillset kamu yang miliki. Ingat, ide usaha itu penting. Tapi lebih penting bila kamu langsung harus ambil tindakan dan take action. Ini aja bila sekalian suka dengan video saya teman-teman. Saya mau minta bantukan untuk like video ini dan juga subscribe ke channel saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video ini.